Kayak, ih, kabar banget nih cowok Lembut-lembut gitu ngomongnya, gitu kan Terus abis itu aku jadi jatuh cinta deh, semenjak itu Aku jatuh cinta di hati yang depan Aku jatuh cinta di hati yang depan Guys, kita di mobil A-nya loh, oh my god Ini lama-lama kayaknya gua bikin acara nebeng Nebeng U, nebeng A-U Abis kemarin gua nebeng Raffi kan, naik mobilnya dia, sengaja tuh yang berapa puluh M itu Buat kekawinan Kiki, sambil aja ke oprek-oprek Ini mobil A-nya enak banget loh Terus gua tuh paling suka kalo mobilnya, interiornya itu coklatnya Oh ya? Ini yang milih siapa? Aku, aku juga milih ini karena interiornya coklat Soalnya banyaknya kan yang warna hitam, terus kayaknya ada coklat yang hamil deh Tuh, terus tuh, asli, emang pengennya yang ada ini, rooftopnya gini Sunroof? Rooftopnya jemur baju gua yuk Bukan lagi, ya Allah! Di kuasaan anak jaksel kali ya, darang stopnya Sunroof, yes! Buat yang belum tau, ini misalnya gue yang suka salah-salah Emang pilihannya sama ini ya? Sunroofnya? Ini bisa kebuka ga sih? Atau cuma panorama? Bisa sih, tapi kan kebetulan lagi hujan ya? Ah bener juga! Oh berarti ini tipe yang bisa kebuka semua? Engga, cuma ini doang Tapi dia tuh kemana-mana sendiri loh Iya, karena aku tuh nyetirnya tuh, gimana ya? Aku tuh orangnya ga sabaran gitu kan Jadi kalo misalnya kadang disetirin misalnya lagi naik taksi atau apa Aku ngeliatnya tuh suka gemes gitu, kayak doh gua jadi yang nyetir gitu Oh baik Bisa lebih cepet nih, harusnya lo kayak ambil kiri, ntar kanan, ntar kiri Tapi ini tidak harus dicontoh, cuma aku gemesan aja gitu Berarti kamu tuh sebenernya anaknya ini ya, kontrol freak ya? Jadi kit, kit Itu cuma dalam hal nyetir atau dalam hal berpacaran juga? Cuma dalam hal nyetir nih Kalo pacaran lebih ke yang dikontrol kayak gitu Oh gitu, berarti ini bisa jadi momen balas dendam kamu ya, di nyetir ya? Iya Kayak oke, gua nurut lo, tapi pas nyetir, aku dalam hal Iya, pas nyetir terus lah gue gitu Tapi kayak pernah capek ga sih nyetir sendiri gitu? Gila loh, ini jarang-jarang ya misalnya orang udah sekelas A nya Kan pengennya tuh kayak begitu masuk mobil tuh kan Udah lah gua udah bahan aja deh sis, begitu melek udah nyampe gitu Aku sih sebenernya emang suka nyetir sih, kayu, apalagi kalo di tol Aku suka banget Kenapa? Kenapa di tol? Gak tau, kayak seru aja Jadi aku emang sebenernya tuh kebahagiaannya tuh juga ada di nyetir Misalnya lagi bosan di rumah, yaudah gua keluar aja nyetir, juga udah seneng gitu Oh kayak asamble daydreaming gitu? Yoi Eh si Hadith udah ceritain dong, pertama kali ketemu Jadi waktu itu aku dikenalin sama temen aku Siapa sih Sean bukan? Di hari aku dikenalin ada Sean juga sih Karena aku waktu itu dikenalinnya di KFC Naughty by Nature itu Oh, di toko atas Sean Itu kan baru buka, terus ada di temen aku ngajak ke sana Terus pas... Itu tanpa kamu kenal sama Sean, tanpa kenal sama dia, dia ajak aja Oh, lagi sepedaan? Engga, belum Waktu itu belum sepedaan Tapi waktu itu aku udah beli sepeda, karena ikut-ikutan Orang-orang waktu itu kan lagi pandemi beli sepeda semua kan? Asli, asli Cuma waktu itu aku baru beli aja, karena aku belum belajar Soalnya kan susah tuh pake klip, lu aja dulu juga sepeda ya? Asli, pernah begitu belajar pake klip selesai, jatuh, bye Jatuh-jatuhan kan? Aku juga tuh jatuh-jatuhan mulu Nah, intinya abis dikenalin itu, temen aku nih kayak jodoh-jodohin gitu Kayak, ini kan Nadif kan sepeda nih Ini kan Nadif kan sepeda, roadside dulu ada namanya Oh, roadside Tau-tau kayak pernah dengerin yang mereka-mereka itu kan? Yang cocok gitu lah Terus kayak, ini Nadif sepeda nih, tiap hari sepeda, ngajarin aja sama Nadif Tuker Instagram, tuker nomor gitu Terus gue kayak, oh yaudah boleh deh Waktu itu intensinya emang bener-bener kayak, yaudah nih temennya temen gue Gue pake deh buat ngajarin sepeda, ngerti ga? Karena waktu itu aku ga ngerti mau kemana Aku ga ngeliat mukanya sama sekali, karena tuh si Nadif pake masker ngulu Terus kayak, diem doang, dia kan orang-orang pendiem parah gitu kan Kayak diem doang, kayak iya-iya gitu doang Terus akhirnya tukeran nomor, besokannya langsung janjian lah naik sepeda Terus dia jemput aku pagi-pagi Terus pas jemput, buka pintu ke mobil Pas gue liat, terus pake baju sepeda, cukup banget ya Jadi dia ngerasa, jadi lu ngerasa dia cakep pas pertemuan kedua ya Iya, besokannya tuh Kagak ada tuh yang namanya pertemuan pertama, dia jatuh cinta, oh baik Karena yang pas pertemuan pertama pake baju kantor, pake masker ga keliatan Yang kedua, lu tau kan kalo cowok-cowok pake baju sepeda itu kayak apa? Apalagi kalo misalnya ada otot-otot manisnya itu kayak luar gitu Terus kalo misalnya p*****nya bagus kan pake celana gitu Kayak olahraga, kayak atlet, atlet-atlet kan semuanya tuh kayak ubah, ubah, ubah Itu di gua yang ngeliatin badan cowok ya? Ini kayak gitu, terus dia akhirnya pertama kali ngajarin aku di GBK Oh langsung Ngajarin sepeda di GBK Berdua doang tuh? Berdua doang, terus pas lagi ngajarin gitu aku sempet ngabrak bapak-bapak Wow, itu udah pake clip langsung? Belum padahal Oh baik Belum pake clip, baru menyeimbangkan sepeda itu lah Dan yang kurang akhirnya ya, kurang seimbang ya Nah terus aku nabrak bapak-bapak, sebenernya nabrak bareng sih bukan aku yang nabrak Jadi kayak kita sama-sama tau mau nabrak, kalo sudah nabrak kayak, eh sebelum nabrak aku kayak, iya, terus dia iya gitu Kayak belum bisa ngontrol dua-duanya Dua-duanya kayak gitu lah, terus nabrak tapi dia tuh posisinya ketiban sepeda Terus dia kayak, aduh, 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 kaki saya, aduh, aduh Terus orang-orang padahal merubung tuh rame kan Oh my God Terus gua kayak, aduh, kalo orang tau gua yang nabrak gimana nih ya gitu kan Terus si Nadif langsung kayak handle gitu kayak, iya iya sebentar bapak gapapakan, bapak gapapakan gitu Terus kayak, ih kabar banget nih cowok Wah Lembut-lembut gitu ngomongnya gitu kan Terus abis itu aku jadi jatuh cinta deh semenjak itu Gara-gara bapaknya jatuh, buat bapak yang jatuh, tolong hubungin nomor ini ya Karena ada sedikit token of appreciation pak Gitu, jadi yaudahlah karena sepeda sih sebenernya Langsung lanjut, ngobrol-ngobrol Oh, terus abis itu sebenernya di hari itu sepeda aku tuh gak bisa kepake gitu Karena udah kelapaan nganggur, terus bannya tuh kempes, intinya bocor Jadi aku pake sepedanya Nadif lah waktu itu Nah, terus sepeda aku dibawa sama dia, kalo diservisin Intinya tuh aku semenjak yang... Baik banget ya, sudah gak jatuhin bapak-bapak itu Terus abis itu, intinya semenjak itu aku naksir Terus aku mikir gimana ya caranya biar gua ajak jalan lagi nih cowok gitu kan Tapi gak terlalu obvious gitu, kayak ngajak jalan banget Gak mau murahan juga, Shay Akhirnya aku bilang sama dia, Edif, itu gimana sepeda gua? Katanya, udah jadi kok, ntar gua suruh supir gua anterin ke rumah lo ya Terus kayak, oh yaudah Terus kayak, tapi masa begini aja gitu Akhirnya aku bilang, yaudah berapa? Terus dia bilang, gak usah, gak usah gua aja Terus gua kayak lah, benerin ban sepeda kan mahal ya kalo sepeda itu ya Iya, road bike kan mahal ya Terus dia gak mau diganti Terus aku kayak bilang, yaudah deh gua gantinya pake diner aja ya Oh, gaya Akhirnya ngajak dia diner deh Terus dia kayak, oh yaudah boleh, mau kapan gitu Oh iya, berarti dia juga udah naksir juga Cuman emang konsepnya dia mungkin kayak slow gitu Iya, dia orang-orang kayak emang slow gitu Maksudnya kayak orangnya bukan yang terlalu mengebu-gebu gitu Orangnya penuh dengan step, 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 step gitu Jadi kayak yang rusuk-rusuk gitu gitu Iya, kalo aku kan kalo nakserona kan berusak-berusukan Kayak gila, gua suka banget Gua harus dapet sekarang, gua harus dapet sekarang Gua harus cepet deket gitu Gua harus di geta, coy Iya, yaudah indeh kayak gitu Tapi bagus berarti cocok Jadi kalo misalnya dua-dua slow mo kan, Shay Kaga kejadian-kejadian tuh Mungkin lagi masih ada di bengkel sepeda Kita berdua sekarang Iya, terus kita deket dulu Deketnya tuh setahun sih, lama Oh itu belum pacaran? Oh, terus gimana konsep deket ga pacaran? Oh ya, gemes-gemesan aja tapi gak yang Nah kan anak muda jaman sekarang yang kayak Yaudah kita jalanin dulu ya Yaudah kita jalanin dulu ya Jalanin dulu setahun gitu Setahun yang lalu lah waktu itu di Bali Ditembak gitu Terus kayaknya akhirnya Gitu Tapi kamu tuh santai ya Pas lagi pake baju biru-biru gitu Dia ga ini, ga bete? Kan biasanya ga ada contohnya sih Oh, yang mistake Oh itu justru malah aku foto sama dia Dia sebenernya ada jadi X-men Jadi Wolverine Kayaknya aku juga ga pernah liat sih Cuman karena yang lebih berbuat perhatian ya, Shay Tapi aku Aku ga pernah pos Si Wolverine-nya? Ya, buat pribadi aja itu foto berduanya Jadi aku posnya yang mistake-nya doang Dan dia tuh ga pernah kayak yang namanya ngelarang Pake baju ini, pake baju itu Dia tau misalnya konsep seksi Tapi seksinya jangan yang murahan gitu Aku tuh sebelumnya ga pernah olahraga loh, Bu Ayu Oh ya? Aku tuh baru olahraga pas kenal sama dia Jadi dulu aku tuh ga pernah olahraga sama sekali Selama aku nih umur udah 27 Soalnya dia yang ngajak? Dia pun ga ngajak sebenernya Cuman aku yang kayak jadi keep up sama dia gitu loh Biar bisa spend time bareng Terus biar bisa masuk ke dunianya juga gitu Jadi kamu tuh tipenya Kamu mau rela ikhlas menyelam ke dalam dunia pasangan Supaya... Mau selama positif ya? Iya, iya Kalo kayak positif ya, aku akan menyelami duniamu Dengerin itu Nadib, biar rela jadi permit buat lu Bukan lagi Jadi buat cowok-cowok luar sana, yaudah Nah ya, nikmatin aja Anya dan kecintaannya atau kekucinan dia, oke? Ngarep boleh terlalu greedy, ga boleh Jadi ya, yang ngarep-ngarep pacaran namanya Ya udah, print aja fotonya tuh di Instagram Jodah gede, oke Shay Karena dia masih in love bit Nadib Yaudah deh, kita breakfast dulu, oke? Bye, bye, bye Setirin lagi Pengen kan?